Intro Pertama itu ujian dari Allah Ta'ala Bisa jadi disusutkan oleh Allah Ta'ala Rezeki itu karena dosanya kita Bisa jadi Masa nya kaya kok bangkrut Karena apa? Karena dia berhubungan dengan riba Berhubungan dengan uang-uang bunga Berapa banyak sudah ada kita Mati ngenes Disita semuanya baranya Karena makan baranya yang riba Dan juga karena kebahagiaan kita Allah berfirman Adapun manusia-manusia yang kami uji Yang diuji adalah Allah Ta'ala Dimuliakan dengan banyaknya rezeki Oh Allah Ta'ala memuji saya Allah Ta'ala memuliakan saya Ini orang-orang pecinta dunia Terkala rezekinya banyak Oh inilah orang yang Inilah saya dicintailah Allah Seandainya saya tidak dicintailah Allah Ta'ala Tentu Allah Ta'ala tidak memberikan kekayaan yang banyak Jadi ada orang menilai Bahwa rezeki yang banyak itu Mesti dicintailah Allah Ta'ala Belum tentu Itu ujian Selanjutnya ayat Adapun ketika kami Yaitu Allah Ta'ala membatasi Rezeki-rezeki mereka tidak semisal Sepuluhnya mendapatkan yang banyak Oh Allah Ta'ala menghina saya Inilah penyembah-penyembah dunia Terkala ibadah mereka digunakan untuk mencari dunia Oh saya haji Duit saya banyak Saya umrah Usaha saya tambah banyak Jadi ibadah itu Angan-angannya untuk cari dunia Nah suatu saat ketika Allah Ta'ala mengurangi rezeki mereka Lalu mereka mengatakan Rabbi Ahan Oh Allah Ta'ala ini menghina saya Allah menjawab La kala Tidak Bagaimana Allah Ta'ala menghina hambanya Balla tukrimun al yatim Saya kurangi rezekimu Karena kamu tidak mau Menyantuni anak yatim Walatakhaduna ala to'amil miskin Kamu tidak mau menyumbang pangannya Orang-orang yang miskin Tidak kamu sumbang Duitmu mau banyak Orang miskin kamu Kamu hutangi Kamu cekik lehernya Watakkulu Naturas Akra lama Kamu makan Yaitu Harta wars yang banyak Kamu rugikan keluarga Kamu Nah inilah diantaranya Kau muslimin Orang itu berusaha bangkrut Cari dulu Apa sebabnya Mungkin karena dia golim Hasil mencuri Hasil merampok Hasil suap Hasil riba Allah menguji Kurangi Biar mereka tahu Bagi orang Membelajari dirinya Kenapa Allah Ta'ala Berjanji Entuk ridullah Kardan khasana Yeda'if Yaluhu Lahu Wa yafirlakum Dunupakum Kalau kamu mau Menghutangi Allah Makanya mau berinfak Allah akan menggandakan Menggandakan Pahalat Dan suatu saat Kita akan mendapatkan Pula Harta Bukankah Allah Perfirman Ya As-sadaqatulatankusulmah Sadaqatulatankusulmah Mereka laporan Alhamdulillah Ustaz Saya yang bantu ini Allah Ta'ala Malah Yaitu memberi Usaha yang banyak sekali Dapat pahala Dapat juga Imbalan di dunia Cuma kita bersotakor Bukan mencari imbalan dunia Kita mencari pahala Kita dapat dunia yang banyak Kita mati Rugi Tidak bisa kita nikmati Semuanya Orang mati Tidak bawa dunianya Mendapatkan Harta yang banyak Ternyata Purut kita Hanya isinya Satu piring Kita sembelis Api itu Yang kita makan Hanya setengah kilo Seperempat kilo Tapi kalau orang Berinfak Kepada orang Berinfak Jalan diri Allah Ta'ala Maka Allah Menjelaskan As-sodaqatullah Tangkut sulmar Sodaqamu itu Tidak mengurangi Dartamu Justru Allah Ta'ala Akan menambah Pahalamu Dan satu saat Akan ditambah Pula rezeki kita Tapi itu bukan Tujuan utama Bukankah Allah Berfirman Wa minyattaqillahi Yaja'allahu makhroja Wayarzukuhu Minhaishu Layakta sibe Barang siapa Yang bertakwa Beribadah Kepada Allah Ta'ala Maka Allah Kau mencarikan jalan Keluar dari semua Keselitanya Dan Allah Ta'ala Memberi rezeki Yang tidak terduka Jadi orang itu Bangkrut Usahanya itu Karena dosa Mereka sendiri Kalau orang itu Dia berdagang Berniaga Tetap dia beribadah Kepada Allah Ta'ala Allah ngasih rezeki Tetapi ukuran Baiknya Rezeki itu Bukan banyaknya Duit Tetapi halalnya Dan Tayyibannya Allah Allah Bukan Warizekun Yang banyak Ya Allah Aku mohon Kepadamu ilmu Karena ini Kebutuhan Untuk hidup kami Agar diterima Amal kita Dan butuh Rezeki yang baik Warizekun Tayyiba Rezeki yang baik Ada rezeki yang halal Sedikit Kita terima Karena Allah Yang maha Tahu Kepada Ambanya ini Sebaiknya dikasih sedikit Biar ipadanya meningkat Ada lagi ini Sebaiknya dikasih Harta yang banyak Beriman Biar dia bisa Membangun masjid Biar bisa Membantu Lembaga-lembaga Pendidikan Islam Nah Dengan iman Inilah yang menjadi Mulianya seseorang Dengan ilmu itu Allah akan mengangkat Derajat mereka Baik itulah Kau muslimin Wal muslimat Ya Yang dapat Disampaikan Dalam perjumpaan ini Karena waktu Jam sudah jam 6 Lebih 12 menit Barangkali Untuk kami Sudah cukup Wallah Alhamdulillah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax